Kapolda D.I.E. Irjen Boswondo Nainggolan meninjau uji praktik pembuatan SIM metode baru pada Senin 7 Agustus 2023. Kapolda melakukan pengecekan di Polresta Yogyakarta dan juga Polrest jajaran Polda D.I.E. yang lain guna memastikan kesiapan sirkuit baru tersebut. Kapolda berharap metode baru ini dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak ada kendala yang berarti ke depannya dalam uji praktik pembuatan SIM khususnya SIM C. Sementara itu detail perubahan sirkuit uji praktik pembuatan SIM C yang baru terdapat perubahan lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir 4 materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar. Metode baru uji praktik pembuatan SIM C ini diberlakukan serempak seluruh Indonesia mulai Senin 7 Agustus 2023. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Kakor Lantas Polri tentang ketentuan pelaksanaan uji praktik penerbitan surat izin mengemudi atau SIM tertanggal 4 Agustus 2023. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtik mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 7 Agustus 2023. Selama 1x24 jam telah terjadi 22 kejadian yakni 1 kasus penyebaran berita bohong, 5 kasus penipuan, 1 kasus kejahatan terhadap anak, 3 kasus penggelapan, 2 kasus curanmor, 3 kasus penganiayaan, 5 kasus pencurian, dan 2 kasus penyalahgunaan narkoba. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini saya Brivda Sintanuria, terima kasih dan salam pribrata.